Berita Persija Sudirman minta pemain Persija waspada, karena Persija punya pemain agresif saat bertahan dan menyerang. Persija Jakarta akan menghadapi Persija Tangerang pada pekan ke-21 Liga 1 2021 Fidi Stadion Kapten Iwayan Dista Gianyar, Bali, Prabu, 26 Januari 2022. Pelatih baru Persija Jakarta, Sudirman, mengatakan bahwa melawan klub berjuluk pendekar Cisadane bukanlah laga yang mudah untuk dimenangi. Ini situasi di mana saya sekarang menjadi head coach. Ini pertandingan pertama saya. Menurut saya, melawan Persija ini pertandingan yang tidak ringan, kata Sudirman saat konferensi per-virtual, selasa tanggal 25 Januari 2022. Pria yang akrab di Sapa Coach Gen itu sangat mengetahui kekuatan Persija. Yang utama adalah fakta bahwa pasukan asuhan Widodo Cahyono Putro selalu tampil agresif sejak awal musim. Saat ini, Persija ada di posisi ke-9 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan torehan 25 poin dari 20 kali main. Sedangkan, Persija ada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga 1 2021 dengan koleksi 29 poin dari 20 kali penampilan. Meski telah menelan 9 kekalahan, statistik gol ini menunjukkan bahwa Persija seimbang secara kekuatan dengan Persija. Kami juga tahu persita tim yang punya pemain-pemain agresif dalam bertahan dan menyerang, tutur Coach Gen. Tentunya saya sudah menginstruksikan pada pemain-pemain saya untuk bisa meredam agresifitas mereka. Saya juga menginstruksikan pemain untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan maksimal pungkas Sudirman. Ditambah lagi Persija Jakarta kedatangan pemain senior mereka Ismet Sofyan, sebelumnya Ismet Sofyan harus menepi beberapa waktu akibat cedera yang ditimpannya. Hal ini jelas meningkatkan kualitas sektor back kanan Persija, yang menghanya diisi Marco Mota. Persija yang ditargetkan finis di tiga besar klasemen pada akhir musim tidak boleh mengalami kekalahan di pertandingan ini. Bila kalah, akan sangat berat bagi Persija mengejar ketertinggalan poin dari tiga klub papan atas. Sebab macan kemayoran terpaut cukup jauh dari Persib Bandung yang ada di peringkat tiga dengan koleksi 40 poin, Arema FC di peringkat dua dengan koleksi 41 poin, dan Bayangkara FC di puncak klasemen dengan torehan 43 poin. Sebanyak enam pemain muda Persija Jakarta tetap berada di sawangan, Depok menjalani latihan bersama Persija Akademi. Sementara 35 pemain didaftarkan untuk menghadapi seri keempat Liga 1 2022. Pelatih Persija, Sudirman alias Kogjen, dan anak asumnya terbang ke Bali untuk menatap laga perdananya sebagai pengganti Angelo Alessio. Persita Tangerang akan menjadi lawan pertama Andri Tani dan kawan-kawan.